Selamat pagi pemirsa, publik menunggu putusan hasil uji materi tentang sistem pemilu legislatif oleh Mahkamah Konstitusi dengan harap-harap cemas. Apalagi setelah sempat beredar informasi bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup. Yang mana jika benar, ini adalah pertanda kemunduran demokrasi di Indonesia. Meskipun masih menyimpan sederet kekurangan dan kelemahan, nyatanya demokrasi Indonesia berjalan maju. Tidak elok bila yang sudah berjalan maju itu malah dengan semena-mena dibawa mundur kembali ke era pra-demokrasi. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 2 Juni 2023 dengan tema Lompat Pagar Penjaga Konstitusi bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon ke nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redakti Media Group, Elman Saragi. Bagaimana, selamat pagi. Bagi, Muleo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang yang dulu dengan abang yang sekarang berubah atau bagaimana, Bang? Tetap. Tetap saja? Konsisten. Konsisten. Tidak berubah. Oh. Tidak seperti yang dicemaskan orang. Sistem pemilu ini. Tapi katanya begini, Bang. Janganlah terlalu a priori, janganlah terlalu khawatir. Bukan a priori. Apa itu, Bang? Ya, orang kan boleh juga khawatir. Khawatir, kan? Orang cemas. Ya. Malah panik. Itu dia. Sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan Mermisah, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia untuk hari ini. Kita ke editorial, Mermisah dan Bang Elman, Lompat Pagar Penjaga Konstitusi. Wah, ini Lompat Pagar itu biasanya asosiasinya adalah tindakan melanggar hukum tuh, Bang. Maling biasanya yang Lompat Pagar. Maksudnya apa nih, Bang? Penjaga Konstitusi, MK disebut Lompat Pagar, Bang? Iya, kan ini kan sebetulnya kan, ini kan berawal dari uji materi, kan? Sistem proporsional. Sistem pemilu. Oh, sistem pemilu. Dari terbuka, menjadi proporsional tertutup. Oke. Kalau kita bicara tentang tupoksi daripada MK, dia kan utamanya kan penjaga konstitusi, kan? Iya. Meluruskan, kalau ada yang bengkokkan gitu. Kalau ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, itu dia yang tegaskan. Tegaskan ini. Oke. Nah, menyangkut tentang sistem pemilu ini, MK yang memutuskan ini. Tahun 2008. Oke. Itu 23 Desember 2008. MK memutuskan dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. Ini MK ini. Oke. Nah, sekarang ada yang melakukan uji materi. Gugatan kan itu kan. Gak apa-apa. Digugat tiap hari juga masalah. Dan itu kewajiban MK menyidangkannya. Tetapi kan mestinya kan MK harus konsisten. Iya. Apa yang telah dia putuskan. Dia putuskan. Sekarang kita gak tahu apa alasannya MK untuk membalikan ini. Mempertimbangkan untuk membalikan. Ini kan belum ada keputusan. Asumsi kan. Iya, iya. Jadi menurut saya sih, sepanjang MK tetap konsisten pada tupoksinya, penjaga benteng terakhir konstitusi, sebetulnya gak ada masalah. Baik. Tapi persoalannya kan yang saya katakan, Leo ya. Iya. Hari ini rakyat Indonesia, partai politik, cemas. Menantikan hasil. Menantikan keputusan dari MK ini. Pertanyaannya, mengapa harus kita cemas? Berarti kan ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Walaupun sebetulnya kan, kita kan gak perlu mengkhawatirkan MK sebetulnya. Kalau dia tetap konsisten sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Oke. Tapi ketika orang meragukan itu, kita mempertanyakan. Ada apa nih? Eh, kau jangan lompat pagar. Baik. Kita akan bahas itu, Bang Elman Saragi dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Jumat 2 Juni 2023. Lompat pagar penjaga konstitusi. Lompat pagar penjaga konstitusi. Saat ini, salah satu fokus perhatian publik dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilu 2014 ialah putusan hasil uji materi atau judicial review tentang sistem pemilu legislatif oleh makamah konstitusi. Sistem pemilu tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Publik betul-betul menunggu putusan tersebut dengan harap-harap cemas. Apalagi setelah sempat beredar informasi bahwa Majelis Hakim atau MK sudah memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup seperti tuntutan para penggugat. Menurut informasi tersebut, enam hakim mengambulkan gugatan dan tiga lainnya dissenting opinion. Masyarakat cemas karena jika informasi itu benar, inilah pertanda kemunduran demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia meskipun masih menyimpan sederet kekurangan dan kelemahan, nyatanya berjalan maju. Sungguh tak elok bila yang sudah berjalan itu malah dengan semena-mena dibawa mundur. Bukankah kita tidak ingin bangsa ini balik lagi ke era pra-demokrasi? Karena itu, dalam penantian publik tersebut terselip pula harapan dan peringatan kepada MK agar memiliki sikap tahu diri sebelum mengeluarkan putusan dalam perkara sistem pemilu. Yang dimaksud tahu diri ialah, mengerti di mana mereka harus menempatkan diri. Jangan suka melompat atau melangkah terlalu jauh hingga melampaui kewenangan mereka sendiri. Sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa pilihan sistem pemilu legislatif tidak diatur jelas. Dalam konstitusi, aturan tersebut bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, kewenangan untuk memutuskan pilihan sistem pemilu ada pada pembentuk undang-undang, bukan pada MK. Lebih tegasnya, sejatinya MK tidak berhak mengubah sistem pemilu jika tak melanggar undang-undang dasar 1945. Jadi, sebetulnya aneh kalau sang penjaga konstitusi malah mau memutus perkara-perkara praktis yang seharusnya bukan kewenangan mereka. Itu namanya kebablasan. Level MK semestinya ada di atas itu. Tugas mereka bukan mengevaluasi sistem pemilu, melainkan menjaga sekaligus memberi rambu-rambu ketika pembentuk undang-undang ingin mengevaluasi sistem tersebut. Selain itu, ketahudirian MK hendaknya juga tergambar dari sikap konsistensi terhadap putusan yang pernah mereka ambil sebelumnya. Dalam hal sistem pemilu, sesungguhnya MK sendiri yang telah memilih jalan konstitusional dengan menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif di negeri ini. Itu termaktub dengan jelas dalam putusan MK nomor 22 garis miring PUU-20 Romawi-2008 pada 23 Desember 2008 lalu yang menyatakan dasar penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan. Lantas, dasar hukum apa lagi yang mau digunakan MK dalam pengambilan putusan untuk perkara yang sama kali ini? Apakah bisa MK mengubah putusan mereka sendiri di masa lalu? MK sekali lagi, ialah benteng penjaga konstitusi. Mereka seharusnya punya martabat dan murwah yang sangat tinggi karena yang mereka jaga ialah fondasi yang menopang pilar-pilar bangunan negara ini. Taruhannya teramat besar bila MK dalam menjalankan tugasnya tidak tahu menempatkan diri. Kalau fondasinya lemah karena penjaganya selebor, perlahan tapi pasti pilar-pilar bangunannya akan runtuh. Begitu pula dengan perkara sistem pemilu. Jika MK dalam putusannya tetap ngeyel dengan secara eksplisit menentukan pilihan sistem pemilu yang bakal dipakai, bahkan mungkin seperti yang dirumorkan bahwa MK memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup, taruhannya sungguh tidak terbayangkan. MK tidak saja sedang mengebiri kedaulatan rakyat, tapi juga menggali kuburan demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Misha, dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Elman, kita saat ini sudah tersambung oleh saluran telepon dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggrayani. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Ya, Mbak Titi, kita memang masih menunggu keputusan MK soal sistem pemilu. Apakah tetap terbuka atau menjadi tertutup? Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan diduga menjadi tertutup. Pertanyaannya, Mbak Titi, kalau misalnya MK menerima gugatan itu dan akhirnya mengubah sistem proporsional yang selama ini terbuka menjadi tertutup, MK salah atau tidak di situ, Mbak Titi? Ya, situasi pertanyaan misalnya kita masih menunggu sistem pemilu terbuka atau tertutup, itu sebenarnya juga sangat bertentangan dengan salah satu prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu kepastian hukum dan juga kepastian prosedur. Jadi ada yang mengatakan bahwa pemilu yang demokratis itu kalau boleh disederhanakan, predictable procedure, unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti dari awal, tapi hasilnya tidak bisa dipastikan secara presisi, karena kan dinamika kompetisi dan pemilu yang luber jurdil suara rakyat adalah rahasia. Nah, situasi hari ini itu jauh sekali dari harapan soal pemilu yang tadi. Prosedurnya terukur, kepastian hukumnya jelas. Ini yang kemudian kasihan para pelaku lapangan ya. Banyak sekali yang bertanya, jadi sistem kita apa? Saya selalu menjawab, ya sistem kita yang ada di Undang-Undang 7 2017. Sistem proporsional terbuka, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya masih optimis ya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan mempertaruhkan proses pemilu yang sudah berlangsung dengan kemudian menyatakan hanya salah satu pilihan, dari sistem pemilu yang konstitusional. Jadi saya masih berdasarkan fakta persidangan dan juga dinamika di dalam persidangan, keterangan para ahli. Saya masih yakin bahwa Mahkamah akan menyatakan pilihan sistem pemilu itu adalah kewenangan hukum dari pembentuk Undang-Undang. Jadi kalau saya bahkan tidak bisa membayangkan ya, sistem itu diganti oleh Mahkamah Konstitusi di tengah proses yang sedang berlangsung. Oke. Mbak Titi, tapi kalau kita lihat putusan MK memang terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK. Itu kan kemarin diubah akhirnya dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kekuatiran itu yang banyak orang melihat kepada putusan soal sistem pemilu itu yang sekarang sedang akan kita tunggu hasilnya. Itu bagaimana kira-kira, Mbak Titi? Ya, memang ada kontroversi ya terkait dengan putusan masa jabatan. Terutama itu berkaitan dengan durasi yang sifatnya sangat operasional. Walaupun beberapa pihak menyatakan, ya kalau mau dicari-cari argumennya tetap ada. Tapi ada konteks yang sangat berbeda antara masa jabatan MK dengan sistem pemilu. Kalau dalam sistem pemilu itu dia melibatkan satu konstruksi besar bangunan pemilu yang paling terhubung satu sama lain. Jadi sistem pemilu itu variabelnya ada banyak. Lalu dia dioperasionalisasi oleh manajemen pemilu, oleh aktor-aktor pemilu. Ada penyelenggara, ada pemilih, ada peserta kontestan begitu ya. Dan juga ada proses penegakan hukum yang memastikan tujuan pemilu itu tercapai. Nah semua itu sudah bergerak bekerja. Sejak tahapan pertama dimulai 14 Juni 2022, lalu peserta pemilu legislatif partai politik ditetapkan 14 Desember 2022 dalam konsep sistem pemilu bangunan besar yang namanya sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi kalau kemudian dia, kalau bicara KPK ya, walaupun dampaknya secara kelembagaan, banggotaan, dan masa depan penegakan korupsi juga tidak bisa dilepaskan. Tetapi ini ada bangunan demokrasi elektoral yang bisa kemudian pengaruhnya itu bukan hanya pada teknis, tetapi juga substansi kompetisinya itu sendiri. Dan secara prinsipil tadi, ini jelas-jelas menjadi gangguan terhadap prinsip yang sangat dibutuhkan dari suatu proses pemilu, yaitu kepastian hukum dan juga kepastian prosedur. Oke, Mbak Titi terakhir Mbak, kalau nanti ternyata MK putuskan bahwa sistem pemilunya menjadi proporsional tertutup, apa artinya itu Mbak? Ya saya kira itu jelas menggambarkan inkonsistensi mahkamah konstitusi ya. Karena dalam banyak putusan, hampir semua putusan soal variable system, MK mengatakan variable system itu adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Misal soal kesertakan pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, bahkan untuk sesuatu yang sudah terang-benderang di konstitusi kita. Sulit untuk tidak menganggap bahwa ada faktor politik dibalik itu. Meskipun sebagai praktisi pemilu dan hukum, saya menghormati kemandirian dan kemerdekaan mahkamah konstitusi. Justru dengan penghormatan itu, saya meyakini mahkamah akan betul berpegangan pada nilai-nilai konstitusi, dan fakta persidangan yang sulit untuk membuat misalnya mahkamah menyatakan bahwa ada sistem yang konstitusional, ada sistem yang inkonstitusional, karena konstitusi kita sendiri tidak bicara itu, dan memberikan ruang itu pada pembentuk undang-undang. Oke, kita pegang harapan ini bersama, supaya kemudian sistem pemilu yang sedang berjalan tidak juga terganggu. Mbak Titi Anggreni, Dewan Pembina Perludem, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Bagaimana ketika kita menunggu kan pilihannya dua, tetap terbuka atau kemudian berubah menjadi tertutup? Mbak Titi sudah mengatakan keyakinannya, bahwa melihat MK selama ini akan tetap akan memutuskan terbuka. Tapi kalau kemudian nanti ternyata, keputusannya tertutup. Bagaimana, Mbak? Ya, kalau tertutup, kita bisa katakan MK mencederai demokrasi. Mencederai demokrasi. Mencederai langkah mundur. Begini, Dewan. Demokrasi itu akan terlihat dari fakta. Partisipasi publik pada pemilu 2019, itu sekitar 81 persen. Oh, dari yang boleh memilih, 81 persen memilih? Memilih. Jadi dari 199 juta yang memilih, 158 juta. Nah, bandingkan dengan 2009, 2009 itu, partisipasi pemilu itu 70,9 persen. Jadi meningkat ya, ketika terbuka. Ketika angka itu meningkat, berarti kan masyarakat kan menganggap sistem terbuka ini kan lebih bagus. Dan dia merasa aspirasi dia terwakili. Dan itu kan, itu yang namanya pesta demokrasi. Nah, ketika masyarakat riang dan gembira, menyambut sistem proporsional yang terbuka, lalu tertutup, berarti kan ada yang salah. Yang salah siapa? Yang mengatur regulasinya. Walaupun tentunya yang mengatur regulasinya kan pembentu undang-undang. Tapi kali ini, yang mengatur regulasinya seperti MK. Baik. Kita akan lanjutkan lagi selepas jeda, Bang Eman dan Pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-pepper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-pepper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-pepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-pepper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-pepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-pepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pak Eman, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang, Bang Eman, kita akan mencoba mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonat. Selamat pagi, Bung Hilman. Selamat pagi, Pak Edward. Sekarang, Pak, pendapat Anda, Pak. Kami masyarakat kecil yang di Pelosok ini terima kasih sebetulnya dengan Metro TV yang telah memberikan topik-topik yang menarik untuk dibahas tentang situasi politik saat ini. Jadi tentang lompat pagarnya MK, ini kan baru hoap, kita belum tahu apa kejadiannya. Kalau kita menilih aturan, aturannya antara pemilu elektronen yang tertutup dan terbuka. Kalau terbuka, yakinlah bahwa partisipasi masyarakat akan tinggi. Karena mereka beri uang jalan. Karena kita sadar betul, pemilih kita ini masih banyak yang transaksional. Saya di kampung saya, di kota kecil Curup ini. Banyak yang ngomong, kalau nggak ada duitnya, lebih baik saya ke kebun daripada pergi milih. Kan gitu. Berarti dalam hal partisipasi pasti akan tinggi. Kedua, kalau pemilihan terbuka, itu banyak kesempatan bagi yang muda-muda untuk maju. Itu yang pertama. Tapi kalau tertutup, tertutup ini, partisipasi tentang pemilih, saya yakin akan turun drastis. Kedua, ada seleksi alam yang tertutup. Kenapa? Mereka yang terpilih itu pasti orang-orang yang sudah berkualitas, karena pasti sudah bermalang lintang di dunia politik dan duduk di jajaran pengurus partai. Ini orang-orang yang tersesifikasi alam. Terima kasih Pak Eduard di Curup Benggulu, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Eduard ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Silahkan Pak John. Jadi, lompat panggar penjagaan konstitusi, ini memang dibahas di seluruh prosok Indonesia. Karena saya pantau di Kepri saja, di Kedekopi ini saja yang dibahas orang. Karena masyarakat di Kepri kan banyaknya di Kedekopi. Di Kepi Kepi. Jadi, begini. Tingkat peduli masyarakat dengan berpolitik ini sudah tinggi sebenarnya. Sudah tinggi dengan sistem yang sudah dijalankan tiga kali. Pemilu ini kan. Terbuka ya. Terbuka. Ini sekarang. Muncul nih. Di ujung-ujung jalan muncul ini. Yang ditunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu nih. Gugatan apa ini. Entah siapa yang menggugat entah apa ini. Tidak betul ada yang gugat entah enggak. Tapi, ini Bung Leo, Bung Eman, ini kemunduran. Kalau MK memutuskan ini, personal itu tuh. Ini bukan kurang lagi apa. Ini semua partai yang sudah menyusun. Ya. Komisi Salegnya. Semua partai sampai dari pusat ke daerah. Caleg anggota Dewan, keopat-keopatnya. Apa-nya. Ini akan amburan dulu kembali. Akan berdampak kepada calegnya ya. Ini akan ada kegaduhan. Ya, akan ada kegaduhan. Jadi ada apa ini. Bo, ya. Diminta kepada apa yang di MK itu, ya pakailah. Saya mengharapkan betul kepada Salvi Eksa itu, orang kampung kita itu. Oke. Kita harapkan MK untuk memutuskan dengan bijak. Terima kasih, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Rio. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Pagi, Bang Elman. Selamat pagi. Silahkan, Bu Ipung. Biasa, negeri ini memang negeri dongeng, kalau saya bilang. Wah, kenapa, Bu? Karena begini, Bang. 32 tahun kita sudah dibuka dengan memakai proposional tertutup. Kita tidak tahu kita mau diangkat siapa. Pasti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, notabnya adalah orang-orang kedekatnya Partai. Nah, kalau sekarang sudah kita merasakan bagaimana demokrasi dibuka, kita bisa bersuara, kita bisa memilih secara langsung buat keluarga kita. Oh, kalau sekarang entah akan memutuskan misalnya promes tertutup? Saya jadi heran. Jangan-jangan pemerintahkan Aswanto ada hubungannya dengan ini. diperimanya KPK, diperpanjang ada hubungannya dengan ini. Jadi, dia bukan lagi menjadi Mahkamah Kumpul, tapi dia menjadi wakilnya penguasa. Mohon maaf ya, jangan sampai di sini Presiden Jokhodo juga ambil-ambil sama Ketua KPU. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau pemirsa, kita jadikan sebagai sampel, Bang. Masyarakat tidak mau kehilangan kesempatan untuk memilih orangnya yang akan mewakili dirinya. Tapi kalau kemudian penjaga konstitusi MK, ternyata benar-benar melompati pagar seperti judul editorial pagi ini. Bagaimana itu, Bang? Ya, kalau akal sehat sebetulnya, Leo, meyakinkan saya, MK tidak akan mengubah sistem pemilu. Sistem pemilu. Akal sehat ya? Jadi gugatan itu tidak diterima? Gugatan itu pasti tidak diterima. Itu akal sehat. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan, mengapa terbuka? Karena inilah kesempatan masyarakat untuk memastikan, menentukan siapa yang mewakili dia di DPR. Orangnya ya? Orangnya. Bukan partainya? Bukan partainya. Karena kan yang di DPR itu kan bukan partai. Orang ya? Orang. Negarawan. Negarawan itu bukan partai politik. Partai politik itu wadah. Tapi di dalam partai politik itu ada sejumlah negarawan-negarawan. Nah, untuk menjadi negarawan itu harus melalui seleksi. Pemilihan umum. Siapa yang menentukan itu? Rakyat yang punya kedaulatan. Langsung. Langsung gitu. Jadi dia tidak memilih partai. Tapi dia memilih siapa. Terlepas partainya apa. Nah, ini kan kalau rakyat dia tidak peduli Leo itu partai apa. Saya mau Leo duduk di DPR. Kenapa? Leo itu orang pintar, orang cerdas, orang jujur dan tidak pernah korupsi. Selama ini melihat kiprah orang ini? Persis. Dan orang ini membeli kepentingan kita di sini. Nah, itulah dasarnya mengapa orang mau memilih. Ya, kalau orang mengatakan memang itu ada saweran apa, itu kan kita tidak setuju. Tapi itu kan bagian daripada proses untuk membersihkan. Untuk membersihkan apa. Jadi, satu saat nanti uang itu tidak akan ada lagi. Saya pastikan mungkin 20 tahunnya akan datang orang lucu kalau ada saweran. Orang lucu mendengarkan kalau ada sarangan pajar. Itu lucu. Apa ini? Karena masyarakat pemilih mungkin pada saat itu sudah tidak bisa lagi diserang. 20 tahunnya akan datang generasi yang akan datang akan tertawa terbahak-bahak ketika dia membaca ternyata di Indonesia ini pernah ada kelolosan seorang anggota Dewan atau jadi Bupati, Gubernur, Wali Kota, bahkan juga mungkin Presiden karena uang. Karena uang itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Oke. Karena pada saat itu tidak ada itu. Jadi kalau ada kecurigaan, kekhawatiran itu itu proses. Kalau ada kecurigaan bahwa terbuka ini adalah menunjolkan apa? Menyugurkan. Pamer. Oke. Ketuk apa? Karena dia memang katakan popularitas. Ya itu proses. Tapi kan orang yang populer kan tidak serta-merta menjadi populer. Berarti kan ada kelebihan. Ada kelebihan, ada usaha, ada kerja yang dibangun yang dinilai oleh masyarakat pemilih. itu sebabnya masyarakat gelisah. Hai MK. Orang tidak percaya dengan sasus ini. Mungkin orang menganggap itu hoak saja. Tapi seandainya hoak itu terjadi alangkah masyarakat ini betul-betul aduh tega banget ini MK. Anda bisa bayangin loh sampai 8 praksi di DPR itu merasa perlu. Kemarin ya. Kemarin untuk membuat pernyataan. Kembali itu sebetulnya. Itu kan sebetulnya kan apa sih. Bahkan mereka mengancam loh. MK kalau macam-macam kita juga bisa mencabut kewenangan kau. Ini juga tidak bagus. Saya ingatkan DPR jangan mengancam. Kita ini bukan negara ancam-mengancam. Kita negara saling percaya. Saling percaya. Bukan saling ancam. Tapi mungkin ini karena amarah. Sebetulnya amarah ini juga tidak berdasar. Karena katanya tidak ada itu kan. Kita percayalah pernyataan pimpinan MK tidak ada yang bocor. Putusan belum ada. Tidak ada itu. 63. Tidak ada 63. Tidak ada 36. Tidak ada 90. Tidak ada itu. Nah harapan kita MK tetap tegak lurus. Penjaga konstitusi. Dia adalah benteng terakhir. Tapi bukan untuk mengubah perannya pembuat undang-undang. Nah ini. Makanya tadi kita bilang kan ini kalau dia menjadi pembuat undang-undang maka dia lompat pagar. Lompat pagar dari tupoksinya. Jadi ini yang membuat makanya sebetulnya saya harapan saya sih MK ini harus mewas diri waspada dan berenung. Mengapa ya rakyat sekarang kok gelisah terhadap kami ini? Karena yang tadi sudah saya sempat sebut juga bang. Putusan terakhir soal pimpinan KPK. Itu kan akhirnya MK terlibat mengubah yang dari 4 tahun jadi 5 tahun. Berdasarkan itu kemudian orang jadi khawatir sekarang bahwa oh proporsional terbuka yang sekarang digugat nanti akan diubah juga jadi tertutup. Itu loh bang. Dan tidak masuk akal sebetulnya. Pada saat KPK orang-orangnya tidak berprestasi tidak beralasan. Prestasinya begini orang-orang marah orang malu melihat KPK sekarang tapi justru diperpanjang diperpanjang. Tambahin satu tahun. Apalagi si Gupron kan mau menyangkut dirinya kan seumur. agar bisa nyalon lagi. Agar bisa nyalon lagi. Ini kan lucu. Hanya untuk meloloskan kepentingan seseorang maka 270 juta orang harus berkorban untuk dia. Nah berdasarkan kasus itu loh bang. Berdasarkan putusan itu kemudian masyarakat jadi khawatir. Betul ini bang. Bisa. Bisa juga itu loh. Saya juga tidak memastikan pasti dipertahankan terbuka. Saya kan menggunakan akal sehat. Akal sehat saya mengatakan dan saya berharap kesembilan anggota Hakim Hakim itu itu kan masih memiliki akal sehat. Kalau akal sehat yang dia pakai maka dia tidak akan pernah mengubah putusannya. Ketika 23 Desember 2008 MK memutuskan sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. itulah sistem pemilihan yang kita pakai tahun mulai 2009. Nah dulu kan dia punya alasan. Mengapa mengubah dari tertutup ke terbuka? Apa tidak mungkin bang berubah putusan MK itu karena yang memutus tahun 2008 orangnya di MK itu berbeda dengan Hakim yang ada di MK sekarang? Orang pasti berbeda. Kan tidak selamanya akan berganti orangnya. Tidak akan selamanya dia di Hakim MK berganti. Tapi prinsip-prinsip dasar MK adalah sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kecuali MK sekarang mengubahnya. Oke. Agak tahu saya. Tapi prinsip dasarnya mahkamah konstitusi itu adalah benteng terakhir penjaga konstitusi. Itu harus diingat itu. Bukan untuk membentuk undang-undang. Makanya disebutkan apa apa itu kebijakan terbuka. Open legal policy. Kebijakan hukum terbuka. Kebijakan hukum terbuka. dan pagi ini pun mengapa editorial ini berulang kali kita suarakan. Ini karena kecemasan kita juga. Kita juga khawatir. Maka kita ingatkan lagi MK ingat posisimu adalah benteng terakhir loh. Benteng terakhir. Tidak ada lagi benteng yang lain. Benteng terakhirnya kalau dia main-main rusaklah republik ini. Bang kalau berandai-andai ya ini kan MK ini tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan para pihak yang terlibat. Ketika diputuskan oleh MK itu final dan mengikat. Final and binding. Kalau kemudian diputuskan bahwa misalnya oke kita akan ubah menjadi sistem proporsional tertutup. Itu kan langsung berlaku saat di ucapkan itu juga Bang. Sehingga akhirnya pemilu 2024 yang sudah berjalan prosesnya akan berubah di tengah jalan sistem proporsionalnya menjadi tertutup. Itu kira-kira bagaimana Bang? Ya pasti gaduh. Gaduh ya? Gaduh pertama mungkin hampir 90% atau 80% para caleg ini akan mundur. Karena Karena dia berada di nomor besar. Nomor sepatu ya? Nomor sepatu gitu kan. Di 30-an. Ya ada yang di sepuluhan. Maksimal kan nomor sepuluh kan. Nomor sepuluh. Ya nomor sepuluh, nomor elapan. Jadi mungkin mulai nomor nomor dua udah mulai khawatir dia. Tiga ke atas itu? Udah-udahlah. Sudah tidak ada harapan. Ini kan langkah mundur. Bagaimana kalau sampai mereka mundur? Ini kan mencederai demokrasi. Maka itu mestinya jauh-jauh hari. Kalau misalnya sekarang diputuskan nanti DPR hasil pemiliun 2024 dugaan saya, perkiraan saya pasti akan mengamendamen lagi tuh. Oh. Untuk 2029. Oke. Jadi itulah nanti kegiatan kita. Datang MK. Ubah lagi. Amendamen lagi. Masa itu aja pekerjaan kita? Bagaimana negara ini bisa maju? Mestinya MK berpikir ke depan. Iya. Bagaimana menjaga konstitusi ini? Kan itu kan enak. Jadi tidak usah mengada-ada dari Tupuksinya. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut tapi kita harus sudah dahulu Bang Elman dan Bumisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Bumisah masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman tentunya Mahkamah Konstitusi melihat persyaratan menjadi Hakim Konstitusi itu kan sangat berat ya. Pengalaman kerjanya, visinya, kita percaya betul Hakim Konstitusi adalah orang-orang yang sudah jadi negarawan. Tidak lagi terikat kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi kembali Bang, pesan kita kepada para Hakim Konstitusi terkait dengan sistem pemilu ini seperti apa Bang Elman? Ya, kalau saya kan saya kebetulan sangat mengenal kesembilan Hakim Konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi ini. Semuanya negarawan. Semuanya memandang kepentingan negara di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Mau ada hubungan kekerabatan, mau hubungan kakak adik, mau hubungan satu kampung. Atau pengusung pada saat proses menjadi hakim. Mereka akan mengabaikan itu. Karena dia akan tegak lurus. Dia tahu posisi dia sehanya sembilan hakim makam Konstitusi di Indonesia ini. Jadi kesembilan orang inilah diberikan kepercayaan yang sepenuhnya untuk menjaga Konstitusi ini. Yang lain enggak? Menjaga kehidupan 270-an juta orang yang lain. Jadi Konstitusi negara ini mereka adalah penjaga utamanya. Kita semua adalah penjaga Konstitusi. Tapi benteng terakhir lembaga yang formal pemutus ini kesembilan orang ini. Itu sebabnya mereka pasti tidak akan menggadaikan ke negara lawanannya untuk kepentingannya si Leo. Untuk kepentingan saya. Dia akan mengabaikan semua itu. Itulah mengapa saya katakan akal sehat saya dia akan tetap memutuskan sistem profesional terbuka. Kalau dia memutuskan yang berbeda saya pun enggak tahu lagi bagaimana ini. Kok bisa begini? Dulu alasannya apa? Tahun 2008. kan alasannya supaya untuk menumbuhkan demokrasi partisipasi publik untuk memberikan semacam keleluasaan untuk masyarakat untuk memilih siapa wakilnya? Kan itu kan dasarnya dulu kan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Berlaku dan sampai kapan pun. Situasi tidak berubah. Nah sekarang kalau dia tertutup apa rasanya gitu kan. Maka tadi saya katakan partisipasi publik makin hari makin bagus 81% kecuali partisipasi publik dalam pemilih itu merosot menjadi 50% itu alasan kuat untuk mengubah. Kalau ini kan tidak malah kita harapkan 2024 ini partisipasi publik naik menjadi 90% Nah itulah sebetulnya pertumbuhan demokrasi tidak kemunduran tapi meningkat. Jadi sekali lagi kita mohon membahkan institusi gunakan akal sehat sehatmu akal sehat kedegarawan baik kita percaya makamah konstitusi akan benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan kita tunggu saja keputusan benteng terakhir penjaga konstitusi bang Eman Saragi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang pemisah yang mengembiri mengembiri kedaulatan rakyat namun juga sedang menggali kuburan demokrasi kita percaya MK adalah penjaga konstitusi dan mereka adalah negarawan kita berterima kasih saya berterima kasih pemisah Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi